Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam rayu kali kita review kris ini kalian lihat kita lihat dulu nesandangannya ini untuk deternya deter kayu timoho ini kalau disebut lawasan juga enggak masuk sebut baru juga enggak bisa tapi yang yang pasti kayunya kayu timoho secekannya juga bagus untuk warangkanya estimasi kalau dari seratnya ini masuknya kayu termbalo ini lawasan ya warangkanya gantar iras lawasan jadi nggak ada sambungannya untuk pendonya kuningan lawasan sehingga pelibah kuningan warangkanya gaya Surakarta latrang Surakarta mendak kuningan sepuh emas ini untuk warangkanya orinya di sedikit agak masuk ini yang belakangnya kita lihat tuh krisnya ini untuk warangkanya tadi belum dikepukulang ya jadi saya masih apa ya masih tetap mempertahankan untuk keasliannya untuk krisnya kita lihat luknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 luk 9 kadang ada juga yang penghitungan luk dari sisi cekungnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama saja ya itu 2 3 4 5 6 7 8 9 jadi penghitungannya juga bebas lewat sini boleh sini juga boleh ini untuk rinciannya ada bangkacang lampek gajah sekar sekar kacang atau hukum kembang kacang lampek gajah dajah lainnya ini dua ini agak kropos ada kerenengnya ada tiga lalisnya walaupun nggak terlihat yang sini terlihat ini maksudnya kalau saya krisnya carang suka kris sarang suka luk 9 ulas dulu untuk krisnya kris sarang suka luk 9 itu diambil dari bahasa Jawa ya menurut saya top orang-orang zaman dulu nyebutnya carang itu ranting atau dahan bahasa Jawa itu carang suka itu sedih atau gundah atau bagaimana menyebutnya sedih ya penyebutannya sedih gitu lah jadi carang suka itu dahan-dahan yang sedih atau ranting pohon yang sedih ini juga banyak filosofi yang mengatakan di dalam kehidupan itu memang kita pasti merasakan hal sedih tapi kita tetap harus percaya kesedihan itu tidak selamanya jadi ini untuk kris pengingat bahwa duka itu tidak akan selamanya kita pasti akan diberikan kemudahan karena saya mempercayai Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya untuk pamor yang sendiri ini kalau saya maksudnya pamor singkir karena gimana gimana ya kalau nyebutnya pamor singkir atau pamor banyumili itu juga hampir mirip kalau menurut beberapa orang yang saya tanya atau beberapa orang yang saya percaya itu kalau pamor banyumili itu lebih ke mengombak atau bergelombang untuk seratnya apa arus pamornya ini belum diwarang ulang jadi agak tidak terlihat tapi untuk pamornya juga terlihat ini kalau saya menurutnya pamor singkir entah itu singkir angin entah singkir geni ataupun singkir banyu pamor singkir sendiri juga dibagi menjadi tiga tiga macam kalau yang saya denger ya tapi saya juga kurang begitu paham untuk detelnya tapi yang pasti ini kalau saya menurutnya saya pamor singkir ya banyak mempercayai pamor singkir itu pamor untuk tolak bala atau menyingkir singkir itu kan bahasa Jawa yang punya arti memindah atau menghilangkan atau bahasa mudanya kalau bahasa Indonesia paling mudah singkir itu bahasa dasar dari kata menyingkirkan jadi pamor singkir ini dalam pamor singkir ini terselip doa-doa para empu untuk menolak bala musibah atau menghilangkan musibah jadi maksudnya ini pamor yang bagus ini lo 9 sendiri dipercayai ya beberapa orang mempercayai lo 9 itu angka 9 kan angka terakhir dari 1 sampai 10 walaupun 10 ada tapi dari angka yang baku angka 0 sampai 9 itu kan terakhir banyak mempercayai bahwa kris-kris lo 9 ini dipercaya mengajarkan kita agar tidak terlalu memburu dunia karena ini sudah di ujung jadi kebanyakan orang-orang zaman dahulu yang sudah tidak memburu dunia mempunyai kris-kris berlok 9 ini ini untuk tanggungnya sendiri tapi estimasi kalau saya maksudnya pajajaran jadi kalau ini digambelangkan ya ini kris carang suka luk 9 pamornya singkir tanggung estimasi pajajaran saya buka mahar di angka 3 juta bagi yang berminat bisa langsung whatsapp di nomor yang tertera di bawah cek barang dulu juga boleh telepon telepon juga boleh cuma sekedar WA juga tidak masalah karena kita juga butuh teman-teman ngobrol jadi nggak nggak harus beli lu ya WA nya itu lokasi ada di sukar jauh solo baru semoga yang berminat cukup sekian dulu kurang dan lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu